Nepal, memiliki populasi kaum wanitanya lebih banyak dari lelakinya, tercatat sebanyak kaum wanita 53% dari populasi di Nepal. Di sini, berbagi istri sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakatnya. Perawan wajib disetubuhi 20 pria dulu sebelum menikah, selanjutnya baru diperbolehkan menikah sama pria yang dicintai. Di sini panjenengan akan mengetahui manusia-manusia super, danau di atas gunung, fakta luar biasa, dan kehidupan masyarakat di negara Nepal. Seperti apa mereka hidup, bagaimana dengan tradisi yang tak lazim, oke langsung kita mulai. Nepal adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer, dengan berbentuk republik konstitusional, dan juga negara terkurung daratan di Asia Selatan. Hal ini terutama terletak di Himalaya, tetapi juga mencakup bagian dari dataran Indo-Gangga, berbatasan dengan Tibet, RR Tiongkok di utara dan India di timur dan selatan. Kathmandu adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Nepal. Agama dengan jumlah pengiku terbesar di Nepal adalah Hindu sebanyak 81,3% dari populasi, diikuti oleh Buddha sebanyak 9%, sisanya adalah Islam sebanyak 4,4%. Nepal menjadi salah satu negara yang dicintai para pendaki di seluruh dunia lantaran hamparan pegunungan Himalaya yang menawarkan keindahan alam. Pegunungan ini berbatasan langsung dengan China dan India. Selain Himalaya, Nepal juga terkenal dengan makhluk mitologi yang disebut dengan Yeti. Nepali merupakan bahasa resmi di Nepal dan digunakan oleh sekitar 16 juta jiwa yang tersebar di Nepal. Negara ini merupakan negara bekas jajahan Inggris pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Nepal merdeka dari Inggris pada 1923. Nepal memiliki potensi sebagai penghasil besar di bidang listrik tenaga air dengan beberapa perusahaan yang telah menunggu untuk memanfaatkannya namun ketidakstabilan politik menjadi hambatan. Dalba Tarkari adalah makanan pokok sehari-hari mayoritas rakyat Nepal. Dal adalah sup yang terbuat dari lentil dan rempah-rempah. Hidangan ini disajikan bersama biji-bijian rebus, bat, biasanya nasi tapi kadang-kadang biji-bijian lainnya, dengan sayur kari yang disebut Tarkari. Nepal mendapat julukan negeri atap langit dan negara atap dunia karena negara ini berada di dataran tinggi dunia. Segitiga melambangkan wilayah Nepal yang dilintasi pegunungan Himalaya, itu sebab alasan kenapa bendara Nepal berbentuk segitiga. Nepal merupakan negara yang memiliki empat musim, salah satunya musim dingin. Hamparan salju yang putih dan menutupi seluruh daratan menjadi hal yang indah untuk dinikmati saat liburan musim dingin di Nepal. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan saat mengunjungi Nepal tentunya. Satu-satunya dewi yang hidup di bumi dapat ditemukan di Nepal. Ia dijuluki Kumari yang secara harfiah bermakna gadis perawan. Di negara Asia Selatan ini, Kumari adalah gadis prapuber yang dianggap sebagai manifestasi duniawi dari energi wanita ilahi, inkarnasi dari dewi yang dikenal sebagai Talaju, nama Nepal untuk Dewi Durga. Kumari pun tinggal di kuil, diarak dengan kereta selama festival, dan disembak oleh ribuan umat Hindu dan Buddha. Namun, mereka pensiun setelah pubertas. Meski hanya negara kecil, Nepal memegang banyak rekor dunia. Gunung Everest merupakan puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. Selain itu, ada Danau Tilicho, danau di ketinggian tertinggi 4.800 meter, danau Seipoksundo, danau terdalam 145 meter di ketinggian 3.600 meter, kali Gandaki, ngarai terdalam 1.200 meter, dan lembah arun, lembah tertinggi di bumi. Walaupun tidak benar-benar memiliki seribu kuil, Nepal dijuluki negeri seribu kuil karena banyaknya kuil di tiap distrik. Siddhartha Gautama, Sang Buddha, diketahui lahir di Lumbini. Oleh karenanya, tempat ini kemudian dijadikan situs warisan dunia UNESCO pada 1997. Selain India Utara, Nepal juga menjadi habitat bagi badak India atau badak berculah satu besar yang kini berstatus rawan punah. Pada tahun 2015, Nepal resmi menjadikan sapi sebagai hewan nasional yang dilindungi hukum. Nepal dikenal sebagai negara gurha, gurha sendiri merupakan prajurit paling berani di dunia yang mendapat sebutan gurhali. Bandara Lukla adalah bandara paling berbahaya di dunia, sekitar 40-50 menit penerbangan dari Kathmandu. Bandara Lukla juga dikenal sebagai Bandara Tenzing Hillary, pintu gerbang ke Gunung Everest. Bandara Lukla adalah bandara yang berbahaya karena landasan pacu yang sangat pendek, dengan panjang hanya sekitar 527 meter. Nepal menggunakan mata uang Nepal rupiah yang resmi. 1 rupiah bernilai 122 rupiah jika dikonversikan ke rupiah. Ganja dikatakan ilegal dan tidak tersedia untuk dibeli dan dijual. Namun, di negara ini ganja ditemukan di mana-mana, kebanyakan di daerah pedesaan, di sekitar jalan, parit, lahan pertanian, dan lereng gunung. Internet diperkenalkan di Nepal pada tahun 1994. Namun secara mengejutkan, Nepal berada di urutan kedua setelah Libya untuk koneksi internet yang lemot untuk sebuah negara. Berbagi makanan dari piring setelah mulai makan, dianggap menghina dan tidak murni. Orang Nepal menyebutnya, Juto, atau tidak murni, hal itu sama saja menghina. Orang-orang Nepal sudah terbiasa mengangkat beban berat dengan menaiki dan menuruni gunung. Seorang anak Nepal diajari untuk menghormati buku karena buku memberi kita pengetahuan. Seseorang tidak boleh duduk di atasnya, menyentuhnya dengan kakinya atau menendangnya. Dipercaya bahwa Dewi Saraswati, Dewi pengetahuan dan pembelajaran bersemayam di dalam buku, dan tidak menghormati buku akan membuat seseorang menjadi bodoh dan bodoh. Gai Jatra adalah festival yang dirayakan di Katmandu di mana setiap orang diperbolehkan mengolok-olok siapapun. Mulai dari pejabat tinggi seperti Presiden dan Perdana Menteri hingga Rakyat Jelata, seseorang dapat mencercah dan mengolok-olok tanpa khawatir akan menyinggung perasaan orang yang menerima leluconnya. Tidak seperti di negara-negara lain, orang-orang Nepal tidak berjabat tangan untuk menyambut orang, tetapi mereka akan menempelkan dua telapak tangannya, yang disebut dengan Namaste. Mayoritas penduduk Nepal adalah vegetarian. Nasi dan jagung lebih disukai oleh penduduk Nepal. Hotel di Taman Nasional Everest, Sagamarta di ketinggian 3.870 meter diklaim sebagai hotel tertinggi di dunia. Ibu kota Katmandu memiliki patung Buddha terbanyak di dunia. Nepal adalah pelopor kampanye pelestarian hutan di dunia. Taman Marga Satwa Kositapu menjadi salah satu tempat perlindungan burung terbaik di Asia dan terdaftar dalam situs Ramsar. Nepal mempunyai pusat penampungan harimau bengal raja terbesar di dunia. Negara ini menjadi salah satu habitat terbaik macam tutul salju. Sukla Panta di Nepal Barat mempunyai sekumpulan rusa rawa-rawa terbesar di dunia. Tawon madu liar terbanyak di dunia ada di Nepal. Sungai Karnali di Simikot adalah sungai terbaik di dunia untuk bersampan dan kebanyakan hulu sungai di Nepal memberikan arus yang deras untuk berarum jeram. Pertandingan gajah air hanya dimainkan di Nepal. Hotel Soalte terdaftar dalam 300 hotel terbaik di dunia. Salah satu rute perjalanan pendakian paling favorit di dunia adalah rute Anapurna yang ada di Nepal. Tiger Top di Nepal adalah hotel bernuansa hutan terbagus di Asia. Kaligandaki adalah sungai yang lebih tua dari Himalaya. Oleh karena itu sungai ini bertindak sebagai pembagi antara Himalaya Timir dan Himalaya Barat. Nepal dilaporkan memiliki daratan berumput tertinggi di dunia yang berada di Cipuan. Nepal mempunyai 5.980 spesies tanaman bunga yang mencakup 2,4% dari total tanaman bunga di dunia. Nepal memiliki manusia terpendek di dunia, yaitu Chandra Bahadur, yang tingginya hanya 54,6 cm. Rata-rata harapan hidup orang Nepal adalah 59 tahun. Nepal mempunyai fotografer profesional termuda yang bernama Rirendra Srestai yang berusia 2 tahun 2 hari ketika dia mengadakan pameran karyanya pada tahun 2006-2007. Orang Nepal biasa hidup dalam kegelapan. Penduduk Nepal hanya bisa menikmati listrik 9 sampai 12 jam setiap harinya. Salah satu tradisi suku Himalaya yang dianggap gila dan nyeleneh adalah tradisi yang mengharuskan perempuan berhubungan intim dengan banyak pria sebelum menikah. Bagi masyarakat suku Himalaya, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari adat istiadat dan budaya yang lumrah dan sudah terjadi selama turun-temurun. Tradisi suku Himalaya yang mengharuskan para wanita berhubungan intim dengan 20 pria sebelum menikah. Tradisi berbagi istri di Nepal sudah biasa terjadi. Di wilayah Himalaya, Nepal, seorang wanita bisa memiliki lebih dari satu suami. Di wilayah Himalaya sudah jadi hal lazim yang dipertahankan jika seorang perempuan menikah dengan lebih dari seorang pria atau poliandri. Uniknya mereka bisa menikah dengan saudara laki-lakinya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.